Nah sekarang terlihat satu unit lagi di belakang kita, tepat di perbatasan Sungai Rombai dengan Kecamatan Kota Baru. Yes, masuk! Wow, masuk satu unit dari Rantau. Nah ini Medan Jaya sepertinya, Medan Jaya ke Medan dari Jakarta via Pekanbaru. Nah ini gerbang batas, jadi kita sudah diambang perbatasan antara Minang dengan Jambi. Sebetulnya ada dua gerbang yang barusan, gerbang yang ada gonjong rumah gadang Jambi. Dan berikutnya ada batas gerbang lagi yang gonjongnya rumah adat Minang. Jadi di batas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi ini ada dua gerbang batasnya rekan-rekan. Yang pertama yang gonjongnya rumah adat Jambi. Dan kedua gerbangnya gonjong rumah adat Minang. Nah ini bus-bus yang kayak ini, kayak Jambi, kayak Murubungu. Nah di sini sudah terlihat ini, batas Provinsi yang logonya rumah gadang. Kita nyebrang di sebelah. Jadi kita di sini saja, tengok suasana Jalan Lintas Tengah Sumatera. Kita ambil penampakan dari sini rekan-rekan. Nah di sini pas ya. Dari batas Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi ini, kayak bukit tinggi kurang lebih 250 kg. Oke, Jakarta yang arah terlihat sekarang kurang lebih 1.050 kg. Dan Kemedan kurang lebih 950 kg. Jadi rekan-rekan bisa lihat suasana kita di sini, di batas Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi. Boleh dikatakan tiap minit, seperti yang kita lihat. Nah baik itu yang arah dari Jambi, maupun yang arah dari Minang. Nah itu rekan-rekan. Jadi kita akan tunggu salah satu bus yang arah dari rantau yang akan masuk di Jalan Nagari Minang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. 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 rumah logonya Jambi jadi besi yang di belakang rumah kadang yang ini rumah jalan Jambi rumah kadang Jambi nah kita masuk di ranah Minang jadi dari sini kita akan melihat sebagian besar bus-bus yang mengarah ke Rantau dari Minang ke Rantau atau dari Sumatera Barat bus yang sudah lewat jadi terpantau NPM semua bus sudah lewat mungkin sebagian rombongan masih ada di belakang seperti NPM dan ANS kalau Pak Lala rasa mungkin sudah semua tadi sudah 4 unit yang mengarah ke Bukit Tinggi juga Pekumbu juga Batu Sangkar Mutia Putrimelia juga sudah lewat terlihat tadi ada 3 atau 4 unit kalau tidak salah Mior ada 3 unit tadi yang lewat ada lagi ada 2 unit ada 2 unit ada 2 unit berarti masih ada di belakang atau mungkin kita kecolongan terlihat yang belum terpantau yang arah dari Minang seperti ini ke Rantau belum ada terpantau jadi dari sini kita akan melihat siapa yang perdana masuk mengarah ke Rantau dari Minang di Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai Nagari Sungai Rumbai kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Darmasaraya Sumatera Barat atau di batas Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi Bukit Tinggi 250 kg kurang lebih 6 atau 7 jam perjalanan sekarang pukul 1 siang paling tidak sampai di Bukit sudah pukul 8 atau pukul 9 karena kita tidak bisa pastikan cepat karena sebagian jalan masih ada yang dalam perbaikan dan sebagian masih ada yang rusak dan memang sebagian sudah ada yang lancar dan di asfal dan Sungai Rumbai kita tinggalkan dan kita masuk di lintas tengah Sumatera mengarah ke Nagari Kota Baru kecamatan Kota Baru jadi kita berawal tadi dari batas Provinsi Jambi dengan Provinsi Sumatera Barat tepatnya di Sungai Rumbai ini dan kita mengarah ke Kota Bukit Tinggi kurang lebih 250 kg semoga perjalanan kita lancar dan tidak ada halangan di jalan karena 250 kg cukup lumayan jauh untuk pengendara motor di sini di lintas tengah ini yang pastinya kita tidak lukut dengan truk-truk mutan berat truk-truk mutan besar seperti yang terlihat di depan dan di belakang kita nah ini rekan-rekan sup jadi kita mesti terhati-hati kalau bisa mundur-mundur dulu kalau ada truk yang kurang besar itu jadi di kecamatan Sungai Rumbai ini selain Nagari Sungai Rumbai ini juga terdapat beberapa Nagari lainnya seperti Nagari Sungai Rumbai Timur terus ada lagi Nagari Kurnia Selatan juga terdapat Kurnia Koto Salak dan Sungai Rumbai yang sedang kita lewati jadi ada empat Nagari di kecamatan Sungai Rumbai ini yang pertama Nagari Sungai Rumbai Nagari Kurnia Koto Salak terus ada lagi Kurnia Selatan dan Sungai Rumbai Timur ada empat Nagari juga terdapat beberapa jorong di Sungai Rumbai ini atau di lintas tengah Sumatera ini jadi di Nagari Sungai Rumbai ini juga terdapat beberapa jorong seperti Nagari-Nagari lainnya seperti jorong Sungai Baye jorong Balai Tangah jorong Sungai Kemuning serta jorong Tanah Abang jadi ada empat jorong juga di Nagari Sungai Rumbai ini seperti yang saya bilang tadi jorong Balai Tangah jorong Sungai Baye jorong Tanah Abang dan jorong Sungai Kemuning ada empat Nagari di Kecamatan Sungai Rumbai dan empat jorong di Nagari Sungai Rumbai dan tentunya di Nagari lainnya seperti Nagari Sungai Rumbai Timur atau mungkin Nagari Kurnia Kutusiala juga mempunyai terdapat beberapa jorong nah disini terlihat karena ada jalan yang rusak jadi buka-tutup untuk saat ini belum ada terlihat bus yang arah dari Minang menuju Rantau karena emang terlihat masih pukul 12.30 ya biasanya paling cepat bus yang arah ke Rantau dari Minang melintas di Sungai Rumbai ini pukul 1 siang namun yang pastinya rekan-rekan sobat semua seratus dunus anak Minang bisa melihat pasti bus-bus yang mengarah ke Rantau pada hari ini kita bisa boleh bisa dipastikan ya ke semua bus yang mengarah ke Rantau pada hari ini tanggal 28 tepatnya pada hari minggu bulan Juli 2024 jadi dunus anak Minang yang berangkat ke Rantau pada tanggal 28 ini tepatnya pada hari minggu baik itu yang ke Jakarta ke Bandung ke Bogor apapun busnya pasti akan terlihat di sini kita akan pastikannya karena kita merekam ada 4 sisi sepertinya 5 ya bagian kiri mungkin tidak berfungsi karena tidak bisa melihat penampakan bus yang lewat arah dari depan jadi ada 5 kamera yang kita nyalakan mengadap ke depan ke belakang samping kanan juga mengarah ke pilot yuk masuk masuk aja ke depan kita lolat truk oh sepertinya di kesih jalan tadi tidak mau yaudah kita masuk ke depan kita lanjut di belakang sepertinya ada bus kita tidak tahu pasti bus apa yang di belakang naiklah Persemenang atau apa yang dari Rantau dan ini Tampalung dari Padang sepertinya kita mesti kena banyak truk baik itu yang arah dari depan mumpun yang arah dari belakang masuk di belakang apa ini oh Neklah Persemenang NPM 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 ini sudah banyak tadi sudah berapa unit yang mengarah ke Padang tadi atau ke Bukit Tinggi nah sekarang terlihat satu unit lagi di belakang kita tepat di perbatasan Sungai Rumbai dengan kecematan Kota Baru yes masuk wow masuk satu unit dari Rantau mengerah ke enggak tahu ya ke Padang ke Pekumbu atau mungkin ke Bukit Tinggi yang pastinya dari Rantau masuk Minang yes wasu masuk kanan NPM nah itu dikatakan naiklah Persemenang di depan seperti yang mau ngeblong ini truk kita tepat di perbatasan kecamatan Sungai Rumbai dengan kecamatan Kota Baru jadi perjalanan kita dari Sungai Rumbai atau dari batas batas Provinsi Sumatera Barat dengan Jambi tadi NPM ini paling banyak uniknya berangkat maupun yang arah dari Rantau ada belasan cuman yang dari Minang arah ke Rantau belum ada terpantau dan ini udah yang kesekiannya yang masuk Minang dari tadi dan pasnya masih banyak di belakang ini naiklah Pasar Minang karena sebagian besar yang udah ke Minang tadi palalah mungkin udah semua masuk 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 kanal lagi wow inilah suasana lintas tengah Sumatera rekan-rekan yang pasnya dilewati bus-bus seperti yang kita lihat truk-truk pemuatan berat truk pemuatan besar ukuran besar dan ini buang sampah semarangan hati-hati lubang kalau disini lubang karena lubang memang gak seberapa cuman dapat satu langsung berantakan kita lubangnya ini tinggi-tinggi rekan-rekan dalam-dalam nah ini masuk lagi ngeblong masuk kanan kita coba letih lubangnya kuas sepertinya kita gak bisa ini bersama MPM karena larinya gak bisa kita tandingi di sebelah kanan dua saudara rumah makan dua saudara dengan busnya Medan Jaya Medan Trek Jakarta via Pekanbaru jadi kita relakan nekelah Persemenang dulu dari kita tentunya akan ada menyusul lagi di belakang kita bus-bus lainnya yang mengarah ke Padang ke Bukit Tinggi ke Peikumbuah ataupun yang ke Batu Sangkar serta yang ke Padang Padaman seperti Padaman juga yang mengarah ke Tiku ke Lubuk Basung jadi satu unit nekelah Persemenang kita lepas semoga selamat sampai di tujuan baik itu tujuannya ke Padang ataupun ke Bukit Tinggi maupun ke Padang Padaman atau Payakumbuah itu kalau hati-hati kita mesti mengalah cuman lihat mengalahnya tengok kondisi ya kalau kita harus korban tentu nggak mungkin juga jadi hatinya waspada dan hati-hati di jalan lintas tengah ini karena banyak truk-truk pembuatan berat ukuran besar serta bus ukuran besar seperti NPM bus-bus antar-kota antar-provinsi nah ini semua truk di lintas tengah ini tidak leput dari truk pembuatan berat sungai rumbai sudah kita tinggalkan dan kita sudah masuk di kecamatan Koto Baru di kecamatan Koto Baru ini kita juga akan melintas di beberapa negari hingga ke kecamatan Pulau Kunjung nah ini truk batuara lagi seterahat pembuatan bertonton rekan-rekan nah ini truk batuara lagi seterahat pembuatan bertonton rekan-rekan jadi pantas jalan ini cepat ini ya rusak selamat menikmati